Intro Menjelang Frankfurt Book Fair yang akan selenggarakan pada 13-18 Oktober 2015 di Jerman, Indonesia sebagai tamu kehormatan FBF telah menyiapkan sejumlah konsep yang akan dipertunjukkan dalam pameran buku tersebut. Frankfurt Book Fair adalah pameran buku terbesar dunia yang diikuti lebih dari 100 negara, disorot lebih dari 9.300 jurnalis dunia, dan dihadiri lebih dari 260.000 penghujung. Kesempatan sangat baik bagi bangsa Indonesia ini menjadikan seluruh warga Indonesia turut serta mengikuti lebih jauh hal apa saja yang tengah disiapkan guna mendapatkan pencapaian terbaik khususnya di bidang literasi dan kebudayaan di ajang FBF nanti. Pada Kamis 30 April 2015 di Galeri Nasional Jakarta, Ketua Komite Nasional Gunawan Muhammad dalam konferensi pers menyatakan telah membuat sejumlah persiapan. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Komite Nasional yang dibagi lagi ke dalam beberapa komite, yakni komite penerjemahan, buku dan eksimbisi, pertunjukan pameran dan seminar, kuliner, anak dan pelajar, serta desain pavilion dan stand. Dengan waktu satu tahun atau satu setengah tahun, kita harus kerja siang malam. Siang malam itu later luck. Seperti dibilang tadi oleh seorang teman. Ya syukur Alhamdulillah ya, sebagian besar sudah siap. Tinggal menunggu, pertama dananya sudah ada, disediakan Rp150 miliar, tapi pencairannya akan memerlukan waktu yang lama, karena pemerintah selalu hati-hati. Kedua sebenarnya itu karena banyak keterlambatan menjadi kurang. Nah sebetulnya kalau swasta membantu, akan baik. Sejumlah pameran akan dikelar menjelang ketika dan setelah Frankfurt Book Fair berlangsung, guna memperkenalkan karya terbaik anak bangsa. Ada pun pameran yang disiapkan berupa pameran arsitektur, seni rupa modern, pameran foto Indonesia, dan pameran aksara kuno. Pameran di Frankfurt akan memperlihatkan kemauan kita dulu. Kemauan dari sebuah bangsa untuk menyumbangkan pemikirannya melalui karya-karya cipta, yaitu buku. Jadi itu keinginannya. Lalu bagaimana kenyataannya? Kenyataannya saya sangat percaya pada proses. Biar bagaimanapun ini bukan yang terakhir. Ini hanya baru awal dari Indonesia. Nah jadi itu saja kalau dari saya. Jadi kita sadar betul bahwa yang kita lakukan adalah usaha yang sustainable. Yang di hari H nanti tadi, 17 ribu imajinasi itu bukan bohongan. 17 ribu islands of imagination itu bukan kata-kata sembarangan. Kita buktikan bahwa kita orang yang kreatif, kita yang full imagination, kita bangsa yang perlu dihargai karena memang kita bukan bangsa yang istilahnya rata-rata. Kita bangsa yang istimewa. Komite FBF memilih Indonesia sebagai tamu kehormatan karena tingkat literasi di Indonesia yang tinggi, kemerdekaan berekspresi dan keanekaragaman tanpa batas yang akan menarik minat warga dunia, khususnya Jerman. Semoga jari payah menuju FBF 2015 bisa memenuhi hasil maksimal bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam dunia literasi dan kebudayaan. Terima kasih telah menonton!